Oke kali ini kita bakalan menyaksikan ya pertandingan antara El Kumar e-sport melawan evos icon kita lihat di sini ya Apakah ini bisa memberikan perlawanan untuk abang-abangannya ini Onyik apalagi ketemunya El Kumar di sini dengan Akai nya dan juga draft dari pos disini Novaria selena ya buah lihat Angelanya udah sekarat di sini ya Kumar lon disini ada ski boy udah sekarat waduh ceweknya sekaratnya pengalifis ya karena ketempel apalagi kalau udah jadi Ice Queen dari Brian ya tapi ini draft ini ya saya ketika ini yang harusnya bikin RRQ kalah sih variasi lainnya mereka bisa mereka bisa menerapkannya ke Onyik di sini atau setelahnya mencuri poin lah satu poinnya ini dan tentunya tinggal gimana caranya menjaga nih upper bracket aja ya jadi yang kalah masih ada di luar bracket sih yang paling penting apalagi ya Onyik adalah bukan lawan yang mudah juga tadi gua ngeliat bracketnya ya ternyata kalau ini kalah evos baru udah kalau misalkan evos kalah ini ya mereka ketemunya sama evos holy coy bukan ketemu ini ternyata bukan ketemu siapa namanya tapi udah mulai dicakar cakar saja dari doma menuju karat cewek one hit one hit kelas doma berani juga doma ya mungkin beda cerita karena bahasa aja ada satu buah astral steer yang dibuka untuk menumbangkan Kumarski tapi hampir masih belum bisa dari doma untuk menumbangkan Kumarski masih cukup tapi kalau digulung akai sih susah sih wuuh dapet kelas Merlon one hit wah gila erlinya galak ini bro langsung diiniin di twin my kids yang mati dong Yes dan waduh diket tuh dikocok langsung masih masih dapet yang akannya tapi memang gila pressure dari boss icon berusaha untuk dikeluarkan kali ini karena mereka nggak mau ngasih space buat teman-teman di Onyx terutama ya abyssal arrow ditambah lagi astral sphere belum lagi kalau dikocoknya ini kecil ya Onyx misalkan turun keluar bracket buset itu yang bawa pelur malah ipos air posholi kayak dapetin satu kilo poin tuh agak mudah karena burst damage dari abyssal arrow plus abyssal trap ditambah lagi astral sphere sakit banget ini bakal anda perang saudara nih kalau ipos icon turun keluar ya wah cicil-cicil aja disitu ternyata pandanya sempet makan lele di area river dimakan kah wuh Albert masih dapet ya Albert sih retrinya masih ngeri-ngeri ya instink jungler dari seorang Albert nampaknya belum hilang disini ya awas ketahuan ya wuh dimakan kah sampe bawa ulti ya Albertnya bisa dibuka begitu saja karena dia tahu dia hampir aja bisa dipikaf oleh pemain-pemain dari evos icon satu buah astral satu buah memang abyssal arrow yang begitu meresakan dari Ivan emm ini mahal sih karena hevis pinnya harusnya masih cooldown ketika nanti Tartal yang kedua baru muncul cuman kalau memang Tartalnya berhasil ditahan dengan cukup baik ditarik ulur-tarik ulur mungkin hevis pin bakal udah ready lagi dari Albert tapi again dengan tempo yang dibocok sama Ibosa ini tadi gue gak liat fotonya sih tapi ini ngebuat tim Onyx bener-bener mengikuti alur yang dibuat sama temen-temen dari evos icon oke di zoning el kumarnya eh kesana teleportnya dimakan dong my kidsnya yah kambek udah gak dibuka ya gua Aruda gak dibuka ya mapnya sebelah sana ya tapi at least sekarang space create untuk temen-temen dari Onyx bisa mengamankan Tartal yang kedua iya dan yang pastinya juga dengan adanya pergerakan dari eee satu pemain yang di pick off ya oleh Onyx ini keliatan mereka tau banget strategi mereka ketika mereka memang gak punya beberapa skill yang mempunyai mereka untuk bisa ngambil ulti nah ini gak bisa teleport kesitu tuh eee wah saya dakai dakai hmm bahkan ceweknya gak pakai purify lomo iyaloh ceweknya sih pede banget ya wah dimasukin dong ini emang enjelanya juga belum masuk ya cuman teori ancaman aja nah mati dong sans gak deh ada enjelah buang ulti enjelah ya udah retry my kidsnya sans tidak terpik off dengan cukup mudah Albert lagi-lagi terkena dengan adanya episode mana nih huh mati dong Brian di jepit huh masih ada skill sansnya mati masih ada barudak ya my kidsnya huh kenal lagi barudak yah mati dong my kidsnya lembak-lembak my kids yang terlalu lau dan langsung hilang begitu saja target berikutnya menunjukkan Ivan tapi Ivan masih memiliki peli ikan tapi di belakang Dior kelas Briannya tiba-tiba dateng membakar cewek dan juga dexter hidup-hidup wah itu menjadi sedikit keuntungan yang tidak terlalu untungnya untuk Onyx karena sebenarnya mereka udah bagi bangku udah membangun my kids yang gila cici nih susah ini eh ipannya meninggal dong yah iya bagian kan gak ada itu ya gak ada jangler ya apain masih mau kontes ini mulai sedikit mundur ke arah belakang sih sebenarnya gini iya 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 cek sedikit sama sans astrospear nya belum bisa connect belum bisa connect tapi setidaknya mencuri ke arah ikon gak lolos nih op tapi ya mdl nya ini gameplay nya lumayan oke sih menurut gue lawan onyx nih cuy ini invasi jungle nya akan lebih enak lagi lebih nyaman lagi untuk mendapatkan map control lebih untuk temen-temen dari first icon betul dan apalagi gara-gara abyssal trap emo ya jadi gak bisa sembarangan diversion nih dari seorang sans nya itu sendiri karena tersebar abyssal trap bakal ngebuat ketika dia menggunakan diversion itu keliatan di map jadi dia kalau gak mau bakal di antara di deny sama lawannya kayak misalnya kabur dari area tersebut atau bakal dibalas menangkap bawah ya buka doang ternyata tapi masalahnya dia nungguin dateng pun backup nya juga cepet dateng lah kosong berarti musuhnya ada di kanak eh kiri teamfight nya aja sebenernya yang harus dilakukan sama temen-temen onyx counter setup nya sih menurut aku karena kalau misalnya mereka jadi keculik satu persatu pun apalagi sampai yang tumbang adalah kumarski ataupun dari saw kumarski ceweknya dibawah brian seharat dong bisa aja ivas akan mengelebatkan game pertama mereka wah gila sakit mati dong brian nya ivas nya dikejar wah my kid nya yang meninggal waduh kena kaitin bro doma doma jangan maju doma eh 2i nya 2i nya mati dong novanya yaa wih doma kelas doma buset doma kelas Wah akhirnya mati kelas Brian ya mati juga orang dikocok si cn jalannya ganggu sih terlalu tebal terlalu sakit dari lupi dan bahkan lihat masih ada harga juga bantuan yang bener-bener membuat asyikumar tidak mudah untuk ditemukan oleh pemain-memandari vasaikon jangan salah walaupun lupi ini build karateng mau dia cuma wadal satu warx yoyo breads itu berdasarkan HP lawan makanya damage ke make it itu sakit banget karena make it selangnya tinggal pasti memiliki HP yang begitu tebal tapi hancur juga sih kayaknya next wave makanya mungkin kita yang tadi kita bilang ya Onyx mereka butuh mid to the late game mereka tempo permainan yang mungkin sekarang udah didapetin sama pemain-main dari Onyx Esports dan ini yang ngebut tentunya asyikumar udah dapetin beberapa item yang dibutuhkan item defense dan mungkin lifestyle region tambahan ya yang dibutuhkan untuk teamfight nya masalahnya duitnya udah balik disini ya kisah posisi dari sawah kumar ini menurut aku juga harus diperhatikan sih karena gimana pun masih ada epistle trap dari Ivan yang jelanya sih yang mungkin susahnya dibuka dari Onyx untuk bisa mengincar ke arah Doma loh pause ada pause game yang kelewis bilang oke lanjut kali ini momennya udah balik ke Onyx ya gamenya ya meskipun ya masih imbang-imbang aja duitnya nanti masuk menit 12 ini akan lebih apa ya bisa dibilang sakit lagi dari damagenya kumarski meskipun memang sekarang dengan Doma terjadi apa ya perbedaan KDA yang cukup jauh ya dengan posisi dari Doma yang belum terpik off tapi kumarski udah tumbang dua kali tapi dari segi network gak terlalu berbeda jauh karena dari segi item pun duitnya tipis-tipis doang ini ini apalagi Doma udah dapetin true damage leleinya buku ya buku cooldown varianya juga baru mau bikin jenius ini udah bisa untuk ngecicil ya tipikal pemain-main yang lumayan tuh pelihara depan seperti Brian dan juga make it betul dan harus berat-at-at-i ya ketika darahnya pada sekarang Doma sama cewek masih sama duitnya beda dikit tinggal main dan hardguard dari Angelanya kiboy itu yang juga menjadi kunci ini iya ini maspik Angela sih jadi susah sih kalau udahnya sprint ya kumarlon kumarski asli kumar el kumar sawah kumar di sini ya betul jadi ya emang kumar e-sports ini mengerikan ya guys ya dari season 10 sampai season 13 masih konsisten ya apakah memang dari tim onyx ingin memulai inisiasi dan fokus ke area Lordnya atau ternyata i-foss icon bakal mencoba membalikkan kakada coba untuk dibalikkan kakada dikasih track untuk dari teman-teman i-foss icon bahkan aku bisa bilang karena gimana pun tifat besarnya bakal coba dipaksa diboyokin Albertnya direset Lordnya enggak ternyata wuh Albertnya sekarat diatas i-foss icon mereka bisa paksain tingkatnya oke tapi maksudnya wuh dapet dibalikin tapi langsung di ratain wuh di jepit rata tapi dapet Lordnya diendong ini bahaya menyisakan gel sendirian aja dan Super Minun juga udah mulai bergerak di antung Lordnya masuk ya yang masuk ke luar di dalam base banget nih diajar wah mau di n ini mah bro wah hahaha hahaha sekali momen load langsung rata ya beda klasiknya ya oke nanti kita lanjut ke game 2 ya itu oke game2 kita bisa langsung end gitu